Intro 5 Fakta Carlo Ancelotti Pernah Tampil di Film Star Trek Carlo Ancelotti merupakan pelatih berpengalaman yang telah mengarsiteki berbagai klub di Liga Top Eropa. Ancelotti juga meraih banyak trofi bergensi, salah satunya kelar Liga Spanyol bersama Real Madrid pada 2021-2022. Di balik kehebatannya, sebagai seorang pelatih terdapat beberapa fakta unik mengenai Carlo Ancelotti penasaran? Karir sebagai pemain Sebelum menjadi seorang pelatih, Carlo Ancelotti merupakan pemain sepak bola profesional. Ancelotti berposisi sebagai pemain tengah di tiap tim yang ia bela. Ia telah memperkuat berbagai klub di Italia seperti Parma, Aes Roma, dan AC Milan. Carlo Ancelotti juga pernah berseragam tim nasional Italia pada tahun 1980-an. Sebagai seorang pemain, ia berhasil mengoleksi berbagai gelar bergensi seperti Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Perokok Berat Meskipun berkecimpung di dunia olahraga, Carlo Ancelotti ternyata merupakan seorang perokok aktif. Ia diketahui mulai mengisap rokok ketika berusia 25 tahun. Artinya, Ancelotti memulai kebiasaannya merokok ketika menjadi pemain sepak bola profesional. Ancelotti membawa kebiasaan merokoknya hingga ke lapangan hijau saat menjadi pelatih. Bahkan pada 2007, ia sempat mendapatkan teguran dari perangkat pertandingan karena merokok saat menampingi AC Milan, melawan gelas Rousselti di Liga Champions. Ditunjuk Sir Alec Ferguson Sir Alec Ferguson pernah menunjuk Carlo Ancelotti untuk melatih Manchester United saat memutuskan pensiun pada tahun 2013. Pada akhirnya, Manchester United menunjuk David Moyes untuk melatih tim saat itu. Menurut Sir Alec Ferguson, Carlo Ancelotti merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia. Meskipun hal tersebut belum terwujud, Sir Alec Ferguson berharap suatu hari nanti Carlo Ancelotti dapat melatih Dara Devils. Jatatan Sebagai Pelatih Carlo Ancelotti merupakan pelatih berpengalaman yang telah melatih berbagai klub di Liga Top Eropa, seperti AC Milan, Real Madrid, Chelsea, dan Bayern Munich. Pelatih yang digiluki Don Carlo ini juga telah memenangi berbagai gelar prestisius. Sebagai pelatih, Ancelotti berhasil meraih gelar Liga Champions sebanyak tiga kali bersama AC Milan dan Real Madrid. Ia juga menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil menjadi juara di lima Liga Top Eropa, yaitu Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Perancis, Liga Jerman, dan Liga Inggris. Pernah main di layar lebar Di balik kesibukannya di dunia sepak bola, Carlo Ancelotti ternyata pernah menjadi cameo di film Star Trek Beyond. Di film tersebut, ia berperan sebagai seorang dokter yang mengubati alien. Keaditan Carlo Ancelotti di film Star Trek Beyond tidak lepas dari sosok Zoe Saldana. Ia berperan sebagai Nyota Ura. Ancelotti diketahui memiliki hubungan dekat dengan Zoe Saldana dan suami. Kiprah Carlo Ancelotti sebagai seorang pelatih sepak bola memang tidak perlu diragukan lagi. Siapa yang ngefans sama pelatih satu ini? Karim Benzema sedang menjalani musim terbaik di dalam karirnya, gelar pencinta gol terbanyak dan torehan sejarah menunggu Benzema di laga kontra Real Betis. Penyerang top Prancis itu akan tampil saat Real Madrid menjemu Betis di Santi Brabio pada Sabtu, 21 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Benzema telah mengemas 27 gol untuk memenjaki daftar pencinta gol terbanyak liat Spanyol. Keunggulan yang mustahil bisa disalip rival terdekat Nyai Aguas Pasal Tavigo dengan 18 gol. Itu berarti Benzema akan menerima trofi PCC pertama di dalam karirnya. Mengakhiri puasa gelar pencinta gol terbanyak dari Real Madrid sejak terakhir kali direbut oleh Cristiano Ronaldo pada tahun 2014-2015. Sebuah sejarah juga akan ditorekan Karim Benzema dengan trofi tersebut. Opta mengemukakan Benzema akan menjadi pemain Perancis pertama yang tampil sebagai pencinta gol terbanyak dalam semusim dalam sejarah Liga Spanyol. Karim Benzema berpotensi menyudahi musim ini dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi. Penyerang Pursia 34 tahun ini secara keseluruhan telah membukukan 44 gol plus 15 asis dalam 44 pertandingan Real Madrid di sepanjang 2021-2022. Tidak bisa dipungkiri bahwa Benzema menjadi pemain paling berpengaruh bagi Madrid kalah mengunci titel juara Liga dan lolos ke final Liga Champions. Aku sungguh bangga. Itu adalah sebuah bulan yang penting bagi kami dalam kaitannya dengan gol, penampilan, dan kemenangan. Ucap si pemain usaha dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan April. Kami sudah memenangi Liga tetapi juga harus siap-siap untuk final Liga Champions. Kami harus tampil dengan baik, menang, dan mendapatkan kepercayaan diri tambahan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!